Kadi, usia 60 tahun, warga Dusun Kertajaya RT Maret 01, Desa Kertajaya, Kecamatan Mangunjaya, pangandaran berhasil ditemukan sudah tak bernyawa, Jumat 30 Juni pukul 8.15 pagi. Kadi tenggelam terseret arus sungai Citan Dui saat menangkap ikan di bawah kawasan Bendung Manganti. Kamis 29 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan oleh tim SAR gabungan yang melakukan pencarian pada hari kedua. Pencarian hari kedua, Jumat 30 Juni tersebut melibatkan potensi SAR dari Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, Jasad. Korban ditemukan di aliran sungai Citan Dui di Dusun Bojong Genteng RT Agustus 02, Desa Kertajaya, Kecamatan Mangunjaya, Pangandaran. Jasad korban ditemukan sekitar 1,5 km dari lokasi korban menangkap ikan dengan menggunakan tedong di kawasan Bendung Manganti. Blok Kiara Bandung, Dusun Manganti RT Maret 01, Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Ciamis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis puskesmas Mangunjaya dan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dari Polsek Padahirang dan Polres Pangandaran, jenazah korban sudah diserahkan kepada pihak kelurga untuk pemulasaraan, Kadi, warga Kertajaya Mangunjaya Pangandaran terseret arus sungai Citan Dui saat menangkap ikan di kawasan bawah Bendung Manganti Kamis 29 Juni pukul 10 siang saat menangkap ikan. Tersebut, tedongnya lepas. Korban berupaya mengambilnya dengan turun dan masuk ke sungai, hari Kamis 29 Juni itu juga dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan sampai pukul 17 sore. Tapi belum membuahkan hasil. Pencarian dilanjutkan, Jumat 30 Juni pagi, sekitar pukul 8.15 Jumat 30 Juni pagi korban ditemukan terapung hanyut di aliran sungai Citan Dui di Blok Bojong Genteng RT 08 RW 02 Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Pangandaran. Sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian di kawasan Bendung Manganti Desa Sidarahayu Purwadadi, Ciamis. 30 Juni pagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!